Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin menggelar razia cipta kondisi bulan Ramadan minggu dini hari lalu. Hasilnya puluhan gelandangan dan pengemis, gepeng, anak jalanan serta perempuan diduga pekerja seks komersial PSK diangkut petugas. Diduga menjajakan diri sebagai PSK, sejumlah perempuan di Jalan Pangeran Samudera ini diangkut petugas Satpol PP Kota Banjarmasin. Selain itu petugas juga mengamankan sejumlah perempuan di Jalan Hasanudin HM yang juga diduga berprofesi sebagai PSK. Tidak hanya menyasar PSK, razia cipta kondisi bulan Ramadan ini juga menyasar gepeng dan anak jalanan seperti di kawasan Jalan R Suprapto. Mereka yang terjaring diangkut dengan truk. Malam ini kita penertipan Anjal Gepeng sama PSK seputaran Jalan Jumurung, Pangeran Samudera. Yang kami amankan malam ini jumlah terindikasi PSK-nya sekitar 17 orang, 8 orang gepeng, 3 orang anak-anak, terus 1 orang kuat. Selanjutnya, seperti biasa kami serahkan ke Dinas Sosial untuk diberi pembina. Seperti biasa mereka yang terjaring digelandang ke rumah singgah Dinas Sosial untuk dibina dan dilakukan pendataan dengan harapan tidak kembali lagi ke jalan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, INews, mengaporkan.